Intro Ratusan warga Kabupaten Blitar menggelar sedekah bumi di aliran Sungai Brantas, Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Kegiatan yang digelar oleh Masyarakat dan Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Serengat serta Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Blitar ini Diawali dengan pembacaan japa mantra oleh sesepuh dilanjutkan kirap sesaji menuju pantaran Sungai Brantas. Menurut Nurdianto, upacara ada tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta yang sudah memberikan Sungai Brantas. Karena warga menganggap Sungai Brantas memberikan berkah bagi masyarakat mulai dari hasil tangkapan ikan, material pasir, air untuk mencukupi kebutuhan petani serta perahu penyeberangan. Ini adalah salah satu ucapan rasa syukur masyarakat serengat bahwa ternyata aliran Sungai Brantas ini membawa dampak yang sangat luar biasa sekali. Baik dari perekonomian dan sebagainya dan juga berkah yang lain seperti penangkapan ikan, kemudian penambangan pasir dan juga perahu penyeberangan ini sangat membawa dampak positif pada masyarakat. Menteri Brantas, Menteri di Sungai Brantas, karena kita tahu bahwa sungai adalah pusat daripada peradaban. Ini melaksanakan satu kegiatan tradisi yang harus dirawat, dijaga hingga sampai nanti diwariskan kepada anak cucu kita. Tradisi ini adalah tradisi yang baik, tradisi yang harus dijaga, tidak hanya hal ini saja, tetapi kalau bisa dilakukan setiap tahun secara periodik. Nurdianto meminta kepada masyarakat supaya bisa menjaga potensi yang ada di Sungai Brantas, seperti menjaga ekologi dan ekosistem yang ada. Di dalam ritual tersebut juga dilakukan larung sesaji dan doa bersama yang ditujukan kepada arwah warga yang menjadi korban meninggal di Sungai Brantas. Dalam ritual tersebut juga disertakan aneka sesaji ingkung dan tumpang sebagai sarana tolak bala agar dijauhkan dari segala marah bahaya. Dari Belitar, Muhammad Tasrofi melaporkan.